Dan ini solusi untuk saat penyemuran saja Misalkan berapa menit atau berapa jam untuk penyemuran hanya tang ringan satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan caraku lima-lima Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan resekinya Kali ini saya akan membahas yaitu tentang solusi Agar murai batu jinak itu memperoleh tenaga dengan pola rawatan yang kita lakukan Murai batu jinak itu banyak teman-teman yang kadang burung jinak jelek itu tidak teman-teman Sebenarnya tidak semuanya burung jinak itu jelek Juga tidak semuanya burung yang duras itu bagus Yang pernah saya alami burung memang jinak itu dalam pola perawatan sebenarnya sangat mudah Tetapi kita yang paling sulit yaitu memproses pada burung itu gimana tampil pada saat lomba Lihat dengan cara perawatan harian, dengan pola penjemuran dan sebagainya Itu memang harus kita cari Jadi setiap burung pada burung jinak itu ya juga tidak sama teman-teman Ada yang mudah, ada pula yang harus perawatan ekstrim Ada yang mau dijemur atau ada juga yang hanya diumbar Memang kelihatan burung jinak itu dipandang lowo itu tidak apa ya Tidak enak seperti itu Sebenarnya burung jinak itu ya mudah kita dalam pola merawatan Dan saat dibawa juga burung tidak takut Adakah solusi dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman untuk burung jinak Memperoleh tenaga dengan lewat umbaran tidak bisa masuk umbaran Seperti halnya seperti ini Di saat burung kita masukkan pada kuramba Eh apa ya Namanya umbaran ini agak sulit Burung kayak gini Kita coba Ini sulit Ini teman-teman bisa menggunakan pantingan pada jangkrik pada Itu ya Harus itu tapi terlalu lapar Misalkan sore dilaparkan dulu baru pagi dikasih jangkrik ke situ Atau bisa juga dengan pantingan satu Yang ini cuma satu yang dilepas di atas ini cuma di bawah Jadi biar dia mudah masuk Kadang agak sulit burung yang jarang kita umbar atau burung yang memang jinak Ngelowo Jadi bagaimana untuk mengatasinya Dalam kasus video seperti yang tadi Pada burung itu tidak bisa masuk umbaran Dengan solusi kita pancing menggunakan jangkrik dan panjang Ada juga solusi yang kedua teman-teman Dari solusi kedua ini dengan pola penjemuran Memperoleh tenaga pada burung murai batu Itu juga ada banyak solusi teman-teman Mungkin teman-teman solusi A tidak bisa Dengan kendala tidak masuk umbaran tidak bisa Atau kita menggunakan solusi B Dalam merawat murai batu itu tidak usah ribet Untuk memperoleh tenaga pada burung Jika burung itu terlalu jinak Kita harus ada solusi Misalkan ada tangkeringan 1, 2 Kita jemur di bawah Atau di atas Itu tangkeringan kita lepas 1 Berarti yang dilepas yang mana? Yang posisi yang atas Seperti itu Yang atas kita lepas Biarkan dia pakai tangkeringan 1 Seperti itu Dan ini solusi Untuk saat penjemuran saja Misalkan berapa menit atau berapa jam Untuk penjemuran hanya tangkeringan 1 Untuk masalah pakan minum Yang saat pada penjemuran itu Bisa kita terapkan cabut atau tidak Dengan catatan kalau mau cabut Itu posisi pada burung penjemuran agak lama Bisa dicabut air minum biar tidak serah Tapi kalau cuma 30 menit itu Tidak perlu teman-teman Jadi kita lakukan saat penjemuran saja Ini tangkeringan 1 Jika masuk dalam rumah Bisa kita pasang kembali Dengan tangkeringan 2 Dengan pola yang kedua Seperti itu teman-teman Itu tenaga itu Masih bisa terbentuk Tanpa umbaran Tetapi itu tadi Kita harus rutin penjemurannya Dan kita harus tenaga ekstra Karena perlu penjemuran Untuk burung yang jina Dalam proses ini Kita lakukan yaitu Pada burung yang belum jadi Kecuali burung yang sudah jadi Itu tentu penjemuran Dan perawatan itu Ya berkurang Tidak seperti burung yang belum jadi Harus ekstra Penjemuran dan sebagainya Itu kalau saya teman-teman Jadi itu Saya kembalikan kepada teman-teman Dicoba mana yang cocok Dalam perawatan pada burung Itu memang tidak sama Si A harus jaluk gini Si B harus minta seperti itu Itulah solusi dari saya teman-teman Dan jumlah porsi EF juga Pada burung jina harus kita sesuaikan Jika jina nya burung ini Kekurangan EF Ya kita tambah Kadang lowo dan jina itu Bisa jadi burung Kondisi kurang ekstra Foding Bahkan atau bisa Pada burung ini Terlalu Lebih Misal penggunaan Kroto dan lain-lain Pada burung jina Itu sistemnya Bisa kita Krojong Atau kita Perbanyak Membanyak Itu aja teman-teman Dari saya Semoga bermanfaat Berbagi ilmu itu Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!